BAB 780 Pertempuran Melalui Surga, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Sementara Xiaoyan memasuki kondisi kultivasi, Leng Bingshuang juga mulai berkultivasi, tidak berani gegabuh. Dia secara alami melakukan ini untuk menyempurnakan pil pengembalian bodi. Karena kejadian tak terduga di kolam dingin, genesis ki di tubuh Leng Bingshuang telah tersapu bersih oleh letusan kolam dingin sebelum dia dapat memulihkan kekuatannya ke puncaknya. Oleh karena itu, demi keamanan, Leng Bingshuang tidak punya pilihan selain mengembalikan kekuatannya ke puncaknya. Waktu berlalu, dalam sekejap mata, seminggu telah berlalu. Di dalam gua, kelopak mata Xiaoyan sedikit bergetar saat dia duduk bersila seperti patung. Matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka saat bibirnya sedikit terbuka. Udara keruh yang telah ditekan di dadanya juga dihembuskan perlahan saat ini. Dengan sedikit memutar tubuhnya, Xiaoyan mengerahkan kekuatan di kakinya saat dia bangkit dari posisi duduknya. Pada saat yang sama, suara retakan tulang yang bertabrakan terdengar dari seluruh tubuh Xiaoyan. Perasaan mati rasa menyebar dari seluruh tubuhnya, menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar mendesah panjang dan nyaman. Dia dengan santai menggerakkan tubuhnya beberapa kali, merasakan doki di tubuhnya kembali ke puncaknya. Senyum perlahan muncul dari sudut mulut Xiaoyan. Setiap kali doki di tubuhnya terlalu lelah dan pulih, kekuatan Xiaoyan sekali lagi akan mengerah sedikit. Meskipun proses ini lambat dan panjang, jalur kultivasi adalah kemajuan bertahap. Bahkan pertumbuhan sekecil apapun yang mirip dengan setetes air sudah cukup bagi Xiaoyan untuk mengobatinya dengan seluruh kekuatannya. Xiaoyan menarik pandangannya dan melihat ke arah kuali obat hijau emas di depannya. Kilau logam khusus membuat kuali tampak lebih berat daripada yang terlihat. Kaki Xiaoyan disilangkan saat dia sekali lagi duduk di depan kuali. Dengan pikiran, sejumlah besar spirit force segera mengalir dari antara alisnya dan dituangkan ke dalam kuali besar di depannya. Pada saat yang sama, doki yang kuat dari Xiaoyan juga dituangkan. Pok! Tiba-tiba, nyala api yang luar biasa tiba-tiba muncul di kuali obat. Cahaya api melewati lubang api kuali dan menyinari wajah Xiaoyan. Sepasang mata gelap yang setenang sumur kuno mencerminkan perubahan kuali obat di depannya. Ekspresi Xiaoyan tenang saat dia dengan sabar menunggu suhu di dalam kuali obat naik secara bertahap. Ketika suhu di dalam kuali obat mencapai tingkat yang diharapkan Xiaoyan, Xiaoyan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Angin astral melolong saat seberkas cahaya mengalir keluar dari telapak tangan Xiaoyan seperti panah terbang dan dengan cepat memasuki kuali obat yang telah membuka tutupnya. Api surgawi yang mengamuk menerjang tanpa ragu-ragu. Dibawah konsumsi terus-menerus dari doki dalam tubuh Xiaoyan, itu dengan liar memurnikan bahan obat yang telah dibuang ke dalam kuali obat. Dengan pengalaman memurnikan pil bodhisattva, Xiaoyan juga memiliki kepercayaan diri dalam memurnikan pil obat tingkat 3. Ini tidak diragukan lagi adalah hal yang baik. Bagaimanapun, kepercayaan diri adalah awal dari kesuksesan. Tentu saja, kepercayaan diri yang berlebihan secara alami akan membawa hasil yang tragis. Untungnya, kepercayaan Xiaoyan didasarkan pada premis bahwa dia harus berhati-hati. Hanya dengan bersiap dan percaya diri dia dapat mengurangi kemungkinan kegagalan ke level terendah. Ini karena dia sudah bisa membayangkan munculnya kegagalan. Secara alami, dia akan lebih berhati-hati untuk menghindari situasi seperti itu terjadi. Saat ini, Xiaoyan seperti cetakan. Dia sudah memiliki jawaban atas kemunculan I-Spirit Pil yang tepat di dalam hatinya. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menuangkan bahan ke dalam cetakan. Setelah waktu berlalu, pil obat secara alami akan selesai. Waktu berlalu, tanpa sadar, satu bulan sudah berlalu. Bahan obat dalam kuali obat Xiaoyan telah sepenuhnya diubah menjadi berbagai jenis cairan obat yang sangat murni. Di bawah kendali besar Xiaoyan, dia bersiap untuk memasuki proses peleburan pil berikutnya. Di sisi lain, Leng Bing Suang akhirnya menarik diri dari kondisi latihannya setelah lama pulih selama lebih dari sebulan. Setelah beristirahat sejenak, dia dengan cepat menelan pil bodhisattva dan sekali lagi memasuki kondisi latihannya. Dia mulai berkonsentrasi untuk menyempurnakan pil bodhisattva di dalam tubuhnya. Di dunia luar, di dasar gunung berapi jauh di dalam pegunungan Silin, tiga bersaudara elang langit, bersama dengan Ah Bao, juga hadir. Di depan mereka berempat ada platform batu yang sangat besar. Beberapa jenis simbol yang rumit terukir di atasnya, sehingga sulit untuk dipahami. Di tengah platform batu, ada monster kor merah yang muncul seperti bola kristal. Monster kor ini adalah monster kor kelas Dow di bintang 5. Pada saat ini, mata mereka berempat tertutup rapat. Mengikuti ritme nafas mereka dari hidung mereka, gelombang energi kuat yang dipenuhi dengan perasaan liar dan keras secara bertahap melonjak keluar dari dalam monster kor. Itu seperti darah segar merah yang naik ke tubuh mereka berempat. Saat mereka bernapas, itu mengalir ke tubuh mereka berempat. Awalnya, Xiaoyan tidak berencana untuk mengizinkan Ah Bao memurnikan energi di dalam monster kor ini. Lagi pula, waktu yang mereka kenal satu sama lain benar-benar terlalu singkat. Membagi energi yang begitu kuat menjadi tiga bagian telah sangat mengurangi tingkat pemanfaatan inti monster ini. Menurut perkiraan asli Xiaoyan, jika energi di dalam monster kor ini benar-benar ditelan oleh ketiga bersaudara Sky Eagle, kekuatan mereka bertiga seharusnya bisa mencapai bintang 2 kelas Dow di. Namun, jika ada satu orang lagi, akan sulit untuk mengatakannya. Tindakan mengizinkan Ah Bao untuk bergabung dengan mereka juga disarankan oleh Sky Eagle. Dia tahu bahwa Xiaoyan berniat menahan Ah Bao di pegunungan Silin sejak awal. Undangannya ke Ah Bao kali ini tidak diragukan lagi akan dapat membantu Xiaoyan dan sementara juga membiarkan Ah Bao merasa berterima kasih kepada Xiaoyan dan yang lainnya. Meskipun Ah Bao akan kehilangan sebagian energi di dalam monster kor ini karena ini, itu juga bisa dianggap beberapa kali lebih bermanfaat. Terlepas dari bagaimana seseorang melihatnya, mereka tidak akan rugi dalam transaksi ini. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Selama setengah tahun ini, Xiaoyan benar-benar membenamkan dirinya dalam proses pemurnian obat. Untungnya, Xiaoyan tidak membuat kesalahan apapun dalam penyempurnaan Ice Spirit Pill kali ini. Itu pada dasarnya selesai dalam sekali jalan dari awal hingga akhir. Pada saat ini, pil obat bundar sudah berputar dan digantung di kuali obat di depan Xiaoyan. Langkah terakhir dari proses pembentukan pil juga akan segera berakhir. Kelancaran segalanya menyebabkan Xiaoyan merasakan kejutan yang menyenangkan di hatinya. Pada saat yang sama, dia tidak berani sedikitpun ceroboh jauh di dalam hatinya. Semakin penting itu, semakin dia perlu mengatukkan giginya. Hanya saat pil obat benar-benar selesai, Xiaoyan dapat benar-benar rileks. Gemuruh. Tiba-tiba, suara guntur dipancarkan dari kabut putih yang naik di langit. Xiaoyan, yang telah duduk bersila di dalam gua selama setengah tahun, akhirnya terbangun saat ini. Senyum kelelahan terungkap di wajahnya yang pucat. Dengan jentikan jarinya, Raja Utara sekali lagi muncul di sisinya. Pil lightning turun, Raja Utara muncul. Bab 781 pertempuran melalui surga, kelahiran kembali kaisarian. Di sisi lain, wilayah Silin, empat klan besar. Cahaya putih lembut dipancarkan dari mutiara malam di dinding di dalam ruangan gelap klan Zuo, menyebabkan seluruh ruang rahasia tampak kurang gelap. Pada saat ini, tuan muda dari klan Zuo, Zuo Lin, sedang duduk bersila di ruangan ini. Kedua matanya tertutup rapat sementara kedua tangannya membentuk segel pelatihan. Gelombang energi alami berbintik-bintik terus mengalir ke tubuhnya dari ruang sekitarnya. Dengan bertambahnya waktu, aura Zuo Lin juga berangsur-angsur menguat. Dari kelihatannya, dia sudah dekat dengan Do di bintang dua tingkat lanjut. Klan Bai Ayah dan anak Bai duduk bersila di dalam ruang rahasia yang sama gelapnya. Kristal putih krem ditempatkan di depan mereka berdua. Tidak perlu mengatakan apa-apa, kristal ini secara mengejutkan adalah batu roh. Namun, itu berbeda dari batu roh biasa karena energi di dalam batu roh ini bahkan lebih murni. Setelah lebih dari setengah tahun terus-menerus menelan dan memurnikan, pancaran pada batu roh ini tidak menunjukkan perubahan yang jelas. Poin ini saja sudah cukup untuk membuat orang memujinya. Batu roh ini secara mengejutkan adalah batu roh tingkat tinggi yang sebenarnya. Kemungkinan besar bahkan empat sekte besar pun tidak dapat mengeluarkan batu roh tingkat tinggi seperti itu. Melihat aura Bai Ying dan putranya, kekuatan asli Bai Ying dari bintang tiga perantara Do di telah berhasil menembus ke bintang tiga lanjutan Do di. Bahkan kekuatan Bai Zhan sudah mencapai bintang dua tingkat lanjut Do di. Dia bahkan lebih kuat dari Zuolin dari klan Zuo. Ada pun klan Huo. Klan Matahari. Sejak kematian Patriak, Sun Suo, dan Tuan Muda, Sun Hansi, keluarga Sun saat ini tidak dapat pulih dari keterpurukan. Keluarga Sun, yang awalnya berperingkat paling bawah, kini menjadi bahan tertawaan banyak kekuatan. Ketika mereka keluar, mereka akan menarik ejekan banyak orang. Ini juga menyebabkan seluruh keluarga Sun sangat kecewa. Saat ini, satu-satunya orang di klan Sun yang masih mengendalikan klan adalah orang-orang tua di dalam klan. Orang paruh baya dari generasi yang sama dengan Sun Suo lemah dan kesulitan meyakinkan semua orang atau tidak kompeten. Mereka memiliki kekuatan tetapi tidak mampu mengatur urusan klan. Ada pun generasi muda klan, masing-masing lebih buruk dari yang lain. Klan Sun saat ini seperti batu di tepi tebing yang terhuyung-huyung. Tampaknya itu bisa jatuh dari altar empat klan besar kapan saja. Pada saat itu, tidak hanya akan kehilangan reputasinya yang gemilang, tetapi juga akan menderita serangan dari faksi yang tak terhitung jumlahnya. Menjadi salah satu dari empat klan besar, klan Sun telah membuat cukup banyak musuh selama bertahun-tahun. Sekarang sudah dalam keadaan seperti itu, seseorang dapat dengan mudah membayangkan masa depannya. Raja Utara benar-benar tak kenal takut di hadapan awan petir yang luas dan perkasa yang tersembunyi di dalam kabut putih tebal di pegunungan Silin. Tubuh ungu emasnya berdiri dengan bangga di langit, membiarkan angin dingin menyapu dan petir menyambarnya. Tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Setiap kali pil lightning menyerang, itu akan diselesaikan dengan pukulan dari Raja Utara atau ditelan secara paksa olehnya. Kekuatan seperti itu menyebabkan seseorang merasakan gelombang ketakutan. Ketika mereka melihatnya. Boneka yang begitu kuat adalah sesuatu yang tidak dapat ditemukan orang lain di seluruh benua Yuanwu. Pil lightning berlangsung selama hampir dua hari. Xiao Yan telah menggunakan pil melting ring untuk mengambil air spirit pil yang hendak kabur. Pada saat ini, dia diam-diam menyempurnakan pil obat yang telah dia telan di dalam tubuhnya. Saat kekuatan obat dari pil obat berangsur-angsur menyebar, aura Xiao Yan juga berangsur pulih. Satu minggu kemudian, setelah Xiao Yan secara berturut-turut memurnikan tiga pil obat tingkat tiga, semua aspek tubuh Xiao Yan sekali lagi pulih ke puncaknya. Xiao Yan perlahan berdiri, dia merasakan doki di dalam tubuhnya yang sekali lagi menjadi melimpah. Dia tersenyum sedikit, matanya langsung menoleh dan menatap Raja Utara yang sudah kembali ke gua. Pada saat ini, kulit ungu emas di permukaan tubuh Raja Utara menjadi lebih murni setelah menelan semua pil lightning. Warna hitam gelap yang asli berangsur-angsur memudar seolah sedang mengalami transformasi yang lambat. Bang! Tiba-tiba, Xiao Yan membalik tangannya dan memukul keras dada Raja Utara di depannya. Segera, suara teredam yang berat dipancarkan. Tubuh Raja Utara tanpa sadar mundur beberapa langkah. Setelah itu, ia berdiri dengan mantap dan tidak lagi bergerak. Di sisi lain, Xiao Yan terhuyung mundur lebih dari sepuluh langkah. Baru saat itulah dia dengan paksa menghentikan tubuhnya dengan ekspresi terkejut. Kejutan di hati Xiao Yan semakin dalam saat dia melihat tangan kanannya yang benar-benar merah. Pada saat yang sama, itu juga mengandung kegembiraan yang liar. Xiao Yan telah menggunakan setidaknya 30% dari kekuatan fisiknya dalam serangan tadi. Namun, berdasarkan hasil ini, kemungkinan kekuatan Raja Utara saat ini mendekati kekuatan Dou di bintang 3. Bagaimana mungkin hasil ini tidak menyebabkan Xiao Yan merasakan kegembiraan yang liar? Peningkatan kekuatan Raja Utara tidak diragukan lagi telah meningkatkan kekuatan keseluruhan Xiao Yan. Dengan cara ini, kemungkinan Raja Utara tidak akan memiliki masalah menghadapi Dou di bintang 3 biasa dengan kekuatannya saat ini. Dengan mengandalkan tubuh bonekanya, kemungkinan besar Raja Utara bahkan akan memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Dou di bintang 3 perantara. Saat dia memikirkan hal ini, Xiao Yan, yang sudah sangat bersemangat di dalam hatinya, merasakan emosi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Peningkatan kekuatan Raja Utara telah membuat Xiao Yan lebih percaya diri saat menghadapi 4 sekte besar di masa depan. Sepertinya 4 sekte besar tidak akan pernah membayangkan bahwa bandi kecil, yang mereka anggap remeh saat itu, kini telah menjadi eksistensi yang dapat mengguncang elit Dou di. Xiao Yan menarik pikirannya. Dia membalik tangannya dan mengalihkan pandangannya ke botol batu giok yang muncul di tangannya. Pada saat ini, ada pil obat berwarna biru es tergeletak di dalam botol batu giok. Terlepas dari isolasi botol batu giok, Xiao Yan masih bisa merasakan aura yang sangat kuat dan sangat dingin dari pil obat. Di hadapan aura ini, bahkan api surgawi di dalam tubuhnya tanpa sadar bergetar. Memang layak menjadi pil obat yang bisa menekan api surgawi. Pil roh es ini benar-benar luar biasa. Ekspresi di mata Xiao Yan menjadi cerah saat dia berbicara dengan terkejut. Selanjutnya, tiba waktunya untuk bersiap menelan api surgawi. Senyum yang baru saja muncul di wajah Xiao Yan berangsur-angsur menghilang saat pikiran ini muncul di benaknya. Itu digantikan oleh ekspresi sedih. Haha, sudah cukup, anak kecil. Sudah berapa kali aku memberitahumu? Apa yang akan datang akan datang. Bahkan jika kamu tidak tahan untuk berpisah dengannya, apa yang dapat kamu lakukan? Jika kamu benar-benar ingin hidup sesuai dengan ini harapan orang tua, kemudian bekerja keras pada kultifasi Anda dan menjadi ahli generasi Anda. Kemudian, orang tua ini akan merasa bahwa itu layak dilakukan bahkan jika saya kehilangan nyawa saya. Sosok Guyu secara bertahap muncul di samping Xiao Yan. Dia menepuk bahu Xiao Yan dengan satu tangan. Mata tuanya menyapu botol batu giyok di tangan Xiao Yan. Ekspresi di matanya tampak bebas dan mudah, tetapi juga tampak enggan. Bab 782 Pertempuran Melalui Surga, Kelahiran Kembali Kaisarian Suatu hari kemudian, di dalam gua gunung, Xiao Yan menyimpan kuali obatnya. Dalam sekejap, hanya Xiao Yan yang tersisa di gua gunung besar itu. Ruang ini tanpa sadar menjadi kosong. Hu! Bibir Xiao Yan sedikit terbuka saat dia perlahan menghembuskan udara. Setelah itu, matanya yang tertutup rapat sekali lagi dibuka. Kilatan tajam segera melintas jauh di dalam matanya. Segera setelah itu, ruang di depan Xiao Yan sedikit terdistorsi dan sosok Guyu muncul. Haha, apakah kamu sudah pulih ke puncakmu? Guyu dengan lembut mengelus janggutnya dengan satu tangan. Matanya menyapu tubuh Xiao Yan saat dia tertawa pelan. Iya. Xiao Yan menganggu. Setelah beberapa putaran penyempurnaan obat, kekuatannya tidak hanya stabil di tingkat kaisar setengah bela diri bintang enam tingkat lanjut, tetapi aura di dalam tubuhnya juga menjadi lebih padat. Setelah satu hari dan malam pemulihan, Xiao Yan sekali lagi pulih ke kondisi puncaknya. Ini juga berarti bahwa Xiao Yan saat ini dapat mulai melahap dan memurnikan api surgawi. Tenggorokan Xiao Yan berguling sedikit. Perasaan rumit yang tak terlukiskan muncul di dalam hatinya. Haha, baiklah. Karena semuanya sudah siap, saatnya aku yang dulu memulai. Guyu tersenyum tipis. Tubuhnya duduk di depan Xiao Yan. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan suara embusan segera terdengar. Api putih pekat membakar tubuh Guyu dengan ganas. Kali ini, berbeda dari biasanya. Tubuh awalnya yang kokoh Guyu berangsur-angsur memudar saat api surgawi membakar dengan ganas. Jiwanya sepertinya berangsur-angsur terbakar. Hati Xiao Yan tanpa sadar menegang saat melihat adegan ini. Dari kelihatannya, Guyu sudah membakar esensi spiritualnya. Setelah esensi spiritualnya benar-benar terbakar, karakteristik liar dan keras dari bonciling flame akan dilepaskan sepenuhnya. Pada saat itu, kecuali Xiao Yan dapat melahap dan memurnikannya, Xiao Yan tidak hanya tidak akan dapat melarikan diri dari lautan api, tetapi bahkan seluruh pegunungan si Lin tidak akan dapat lepas dari nasib kehancuran. Berat, dalam 15 menit, jiwaku akan benar-benar terbakar. Pada saat itu, aku akan kehilangan kendali atas bonciling flame. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri untuk semua yang terjadi setelah itu. Guyu, yang duduk di tengah nyala api, menunjukkan sedikit senyuman pada Xiao Yan. Kata-katanya menyebabkan mata Xiao Yan tanpa sadar memerah. Guyu tertawa terbahak-bahak saat melihat ini dan berkata, Bocah, bocah. Anda adalah pria dewasa. Mengapa kamu begitu mudah menangis? Daripada merasa sedih di sini, kenapa tidak cepat mempersiapkan diri? Lagi pula, terlepas dari apakah Anda dapat melahap bonciling flame atau tidak, saya yang lama hanya bisa menonton dari samping. Petik 2. Tawa Guyu terdengar. Segera, nyala api yang ganas muncul dari tubuhnya. Aura awalnya yang kuat menjadi lebih ganas saat ini. Xiao Yan menarik emosi di dalam hatinya dan melakukan yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Dia melakukan yang terbaik untuk mengendalikan emosinya untuk memastikan bahwa tidak ada kecelakaan yang terjadi selama proses melahap api surgawi. Saat napas Xiao Yan berangsur-angsur stabil, pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam hatinya juga terlempar ke belakang pikirannya. Sebelum 15 menit berlalu, kondisi Xiao Yan sekali lagi naik ke level lain. 15 menit sudah habis. Bang! Orang bisa mendengar ledakan teredam yang dipancarkan dari api surgawi. Api putih pekat segera menjadi liar dan ganas. Kekuatan yang kuat memenuhi seluruh gua gunung dalam sekejap mata. Suhu tinggi yang menakutkan sebenarnya dengan paksa melelehkan dinding gua gunung, mengubahnya menjadi genangan magma. Itu disertai dengan suhu yang sangat tinggi karena secara bertahap menyebar. Pada saat yang sama, bahkan puncak bersalju di dunia luar sangat terpengaruh. Salju putih murni yang menumpuk di puncak bersalju tempat Xiao Yan berada selama 100 tahun dengan cepat meleleh di bawah suhu, bon ciling flame, yang sangat tinggi. Dalam waktu kurang dari 10 napas, semua salju putih yang terkumpul di seluruh puncak bersalju telah mencair seluruhnya. Bahkan beberapa puncak bersalju yang relatif dekat dengannya berada dalam situasi yang sama. Karena dunia luar sudah seperti ini, suhu di dalam gua gunung secara alami bahkan lebih tinggi. Untungnya, Xiao Yan memiliki Heavenly Flame yang melindungi tubuhnya. Saat nyala api yang indah melilit tubuhnya, itu untuk sementara memblokir api dingin tulang di sekelilingnya. Dia tidak akan ditelan oleh bon ciling flame dalam waktu singkat. Namun, jika Xiao Yan tetap acu tak acu seperti ini, hasilnya akan sulit dikatakan. Mengikuti penyebaran bertahap dari bon ciling flame di dalam gua gunung yang besar, api putih pekat itu seperti gelombang laut yang naik karena terus menyebar ke empat dinding gua gunung. Gunung mulai mencair dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dari dalam keluar. Pada saat ini, Xiao Yan juga mengangkat sepasang matanya yang hitam pekat. Kedua matanya terfokus pada kumpulan api putih pekat yang seukuran bola basket di dalam api di depannya. Ini juga inti dari bon ciling flame. Menatap tubuh sebenarnya dari kumpulan bon ciling flame di depannya, Xiao Yan melambaikan tangannya yang besar. Api surgawi di telapak tangannya meludah dan melilitnya. Ci-ci-ci! Namun, saat api surgawi di telapak tangan Xiao Yan hendak mendekati api tulang dingin, nyala api Xiao Yan dengan cepat padam tak terkendali. Xiao Yan terkejut. Segera, dia bereaksi. Untuk esensi bon ciling flame, api surgawi miliknya hanyalah sekelompok api. Menghadapi yang terakhir, sudah tidak buruk nyala api Xiao Yan dapat terus menyala. Jika dia ingin menggunakannya untuk menyempurnakan bon ciling flame, itu pada dasarnya tidak mungkin. Sialan! Aku lupa tentang ini! Api surgawi adalah raja dari semua api. Nyala api biasa bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menyala di depannya. Bahkan di antara api surgawi, status seseorang juga ditentukan oleh kekuatannya. Api surgawi, Xiao Yan tidak memiliki cara untuk melawan api dingin tulang, yang sebenarnya. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan kekuatanku sendiri. Xiao Yan dengan getir mengatupkan giginya. Api surgawi paling banyak dapat digunakan untuk memblokir. Dalam hal ini, tugas menelan dan menyempurnakan bon ciling flame hanya bisa diselesaikan oleh Xiao Yan sendiri. Tentu saja, selama proses ini, efek Eye Spirit Pill secara alami sangat diperlukan. Keterampilan paksa gajah, aktifkan. Dengan raungan di dalam hatinya, tubuh Xiao Yan bergetar. Kekuatan yang kuat langsung menyapu seluruh tubuhnya. Dalam keadaan skill force elephant, selain menggunakan bayangan virtual, itu juga bisa digunakan pada tubuh yang sebenarnya. Namun, itu tidak memiliki efek mengabaikan rasa sakit. Keahlian force elephant sangat tirani dalam hal kekuatan tubuh fisik. Setelah menggunakan skill force elephant, tubuh fisik Xiao Yan, dari dalam keluar, akan dinaikkan satu level. Dengan cara ini, Xiao Yan secara alami akan lebih percaya diri dalam menahan korosi dari bon ciling flame di tubuhnya. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan akhirnya perlahan mengembuskan napas. Tatapannya terfokus pada kumpulan api yang sangat liar dan ganas di depannya. Dia melebarkan mulutnya dan kekuatan isap segera melonjak darinya. Dia benar-benar dengan paksa menelan esensi bon ciling flame ke dalam tubuhnya. Bab 783 Pertempuran Melalui Surga, Kelahiran Kembali Kaisarian Begitu bon ciling fire memasuki tubuh Xiao Yan, ia segera mengeluarkan suhu yang sangat tinggi. Di bawah suhu setinggi ini, meskipun Xiao Yan telah menggunakan skill force elephant dan memiliki heavenly flame, yang melindungi tubuhnya, masih sulit untuk menahan kekuatan dari bon ciling fire. Sangat cepat, suhu yang sangat tinggi secara bertahap menyebar di dalam tubuh Xiao Yan. Organ dalam dan jalur ki yang dibungkus oleh doki juga secara bertahap ditutupi oleh lapisan es dingin. Karakteristik unik dari bon ciling fire adalah meskipun memancarkan suhu tinggi, itu juga akan membekukan pihak lain sepenuhnya. Es dingin semacam itu mungkin tampak sangat dingin, tetapi suhu yang dipancarkannya sangat menakutkan. Di bawah lapisan es, organ dalam Xiao Yan dan jalur ki berangsur-angsur menjadi panas dan menyakitkan. Ekspresi awalnya tenang Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menjadi terdistorsi saat bon ciling fire meletus. Untungnya, karakter ulet dan tegas Xiao Yan akhirnya mampu menahan rasa sakit yang membakar intens ini. Meski begitu, wajah monyet Xiao Yan juga menjadi merah padam. Xiao Yan dengan paksa menstabilkan pikirannya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan doki yang melonjak segera tersapu dari pusaran di tubuhnya. Itu mengambil bentuk jaring yang tak terhindarkan karena mengelilingi bon ciling flame, yang saat ini dengan ceroboh menghancurkan jalur kinya. Sebagai api asal, kekuatan api dingin tulang secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan api benih biasa. Menghadapi pengepungan doki Xiao Yan, bon ciling fire juga mengambil inisiatif untuk mempertahankan diri. Api yang mengamuk tidak mengelak dan menghadapi pengepungan Xiao Yan secara langsung. Suhu yang sangat tinggi menyebar dan jalur ki Xiao Yan dengan cepat terbungkus oleh es yang dingin. Doki yang melonjak itu juga diblokir oleh es dingin, menyebabkan Xiao Yan mengeluarkan sedikit kekuatan untuk menghilangkan es dingin. Namun, setelah ini, bon ciling fire tiba-tiba menyerbu dan menghancurkan doki yang telah diaglomerasi oleh Xiao Yan. Seketika, dokinya patah dan rasa sakit yang merobek dengan cepat keluar dari dalam tubuhnya, menyebabkan Xiao Yan merasakan begitu banyak rasa sakit sehingga dia berharap dia mati. Dia hanya bisa menggunakan semua kekuatannya untuk mendesak doki di dalam pusaran untuk dengan gila-gilaan melonjak menuju api putih tebal. Di bawah rasa sakit yang menyayat hati ini, daging dan darah Xiao Yan berubah menjadi merah dari dalam keluar. Seluruh tubuhnya tidak bisa membantu tetapi gemetar hebat. Namun, seiring berjalannya waktu, tubuh gemetar Xiao Yan berangsur-angsur stabil. Bon ciling flame untuk sementara berhenti menyebar di bawah pemboman gila-gilaan doki di dalam tubuh Xiao Yan. Pada saat itulah, Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba membukanya. Dengan flip tangannya, sebuah botol giyok segera mendarat di tangannya. Xiao Yan tidak ragu untuk menghancurkannya. Segera, ice spirit pill muncul di telapak tangannya dan dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Seketika ice spirit pill memasuki mulutnya, itu berubah menjadi energi dingin yang mengalir di sepanjang tenggorokan Xiao Yan dan dengan cepat menyatu ke dalam tubuhnya. Segera, kekuatan obat sedingin es dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan. Kemanapun ia lewat, bon ciling flame yang kuat akan segera mundur. Api putih tebal yang telah menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan dipaksa kembali ke pusaran di dalam perut bagian bawah Xiao Yan oleh ice spirit pill dalam waktu singkat. Melihat pemandangan ini, hati Xiao Yan langsung dipenuhi dengan kegembiraan. Ice spirit pill ini benar-benar misterius. Bahkan Xiao Yan sendiri tidak berdaya melawan bon ciling flame di tubuhnya. Dia tidak menyangka pil obat ini akan menunjukkan kekuatan yang mengejutkan begitu muncul. Ice spirit pill benar-benar sesuai dengan reputasinya. Di dalam pusaran, ice spirit pill terus memancarkan gelombang kekuatan obat yang agung, membentuk lapisan penghalang energi biru es yang hampir padat yang dengan kuat menutupi bon ciling flame di dalamnya. Kekuatan obat yang kuat terus mendekati bon ciling flame seolah ingin memadamkannya. Namun, dihadapkan dengan ice spirit pill yang sombong, bon ciling flame tampaknya sangat marah. Klaster api putih tebal tiba-tiba mulai membakar dengan intens. Gelombang aura destruktif yang menakutkan terus dipancarkan dari dalamnya. Sama seperti kekuatan obat dari ice spirit pill secara bertahap mendekat, api surgawi yang ganas tiba-tiba melonjak keluar dari dalam api dingin tulang, langsung membakar kekuatan obat yang berulang kali mendekat. Setelah membakar kekuatan obat, bon ciling flame dengan kejam menyerbu penghalang energi biru es seperti pisau panas menembus mentega. Sepertinya ia ingin menerobosnya sekaligus. Kemunculan tiba-tiba dari adegan ini juga menyebabkan hati Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Dia buru-buru menggerakkan douqi di dalam tubuhnya dan melangkah maju untuk memberikan dukungan. Namun, kekhawatiran Xiao Yan jelas tidak perlu. Dihadapkan dengan serangan balik tiba-tiba dari heavenly flame ice spirit pill, juga memancarkan cahaya terang. Pada saat yang sama, kekuatan obat yang sama menakutkannya juga keluar dari dalamnya dan dengan cepat mengalir ke penghalang energi biru es. Segera setelah itu, bon ciling flame bertabrakan dengan lapisan penghalang energi. Tabrakan seketika menyebabkan beberapa garis retakan muncul pada penghalang biru es. Pada saat yang sama, kekuatan bon ciling flame yang mengamuk juga dengan cepat menurun. Keduanya berpisah saat bersentuhan. Tabrakan kali ini bisa dikatakan seri. Namun, di saat berikutnya, retakan pada penghalang biru es yang baru saja muncul tiba-tiba dan menyusut dengan cepat. Garis retakan di atasnya juga pulih sepenuhnya dalam sekejap. Cahaya biru es menjadi lebih dalam. Saat bon ciling flame, hendak berjuang bebas, penghalang biru es juga dengan cepat melilit bagian luar klaster api putih yang padat, benar-benar menyegel energi panas di dalamnya. Dalam waktu singkat, bon ciling flame kemungkinan akan mengalami kesulitan untuk keluar dari lapisan penghalang ini. Dalam sekejap, semua aura panas dalam tubuh Xiaoyan dimusnahkan. Xiaoyan juga memanfaatkan kesempatan ini untuk buru-buru menggerakkan api surgawi di dalam pusaran di dalam tubuhnya. Itu mengelilingi bon ciling flame yang untuk sementara kehilangan semua perlawanan, dan dengan cepat berubah menjadi kuali obat api. Nyala api yang indah naik dan dengan liar memurnikan api surgawi. Saat ini, bon ciling flame telah kehilangan kemampuan untuk melawan. Apa yang perlu dilakukan Xiaoyan sekarang adalah untuk benar-benar menghancurkan sedikit kesadaran di dalam bon ciling flame. Setelah itu, dia akan mencetak jejak spiritualnya sendiri di atasnya, menyempurnakannya dan menggabungkannya dengan api surgawi di dalam tubuhnya. Selama dia mencapai titik ini, proses menelan api surgawi akan selesai sepenuhnya. Kekuatan spiritual yang sangat besar milik alkemis peringkat 3 berkerumun saat ini. Itu melewati penghalang energi seperti bor tak terlihat dan langsung memasuki kedalaman bon ciling flame. Proses ini terdengar sederhana secara teori, tetapi jika harus dilakukan, itu akan sangat menyusahkan dan menyakitkan. Kekuatan spiritual murni harus melewati esensi bon ciling flame dan mencapai bagian terdalam. Selama proses ini, kekuatan spiritual Xiaoyan harus bertahan dari bon ciling flame yang dipanggang tanpa ampun. Itu harus merusak inti dari bon ciling flame dan menghapus jejak kesadaran itu. Jika ada sedikitpun niat untuk mundur, itu akan menyebabkan semua usahanya sebelumnya menjadi sia-sia. Proses ini lambat dan panjang. Untungnya, esensi bon ciling flame telah ditekan oleh ice spirit pill dan kekuatannya telah sangat berkurang. Meski prosesnya masih agak menyakitkan, Xiaoyan mampu menahannya karena keuletannya. Proses korosi sangat lambat. Namun, Xiaoyan tidak cemas. Lagi pula, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, api surgawi adalah hal yang paling merusak di dunia. Jika seseorang ingin mengendalikan api surgawi, bagaimana seseorang bisa mendapatkannya tanpa membayar harga? Memberi dan menerima pada awalnya saling seimbang. Selain itu, kekayaan dicari dari bahaya. Berurusan dengan api surgawi itu sendiri adalah masalah yang sangat berbahaya. Bab 784 Pertempuran Melalui Surga, Kelahiran Kembali Kaisarian Waktu perlahan mengalir di bawah erosi tumpul ini, Xiaoyan seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi, tidak sedikitpun tergerak oleh hal-hal eksternal. Dia memfokuskan pikirannya dan menempatkan semua perhatiannya pada nyala api putih yang pekat. Erosi lambat semacam ini berlanjut selama sebulan penuh. Wajah Xiaoyan juga menjadi semakin pucat. Alisnya dirajut rapat, dan jejak keringat secara bertahap muncul di dahinya. Melihat bonciling fire di dalam pusaran, nyala api putih pekat perlahan-lahan menjadi tenang. Itu tidak lagi mengamuk seperti di awal. Ini menunjukkan bahwa jejak kesadaran di dalam bonciling fire secara bertahap mulai melemah. Retakan Sampai saat tertentu, di dalam tubuh Xiaoyan, di dalam api putih pekat di dalam pusaran, suara retakan kecil tiba-tiba terdengar. Mengikuti suara itu, pikiran tenang Xiaoyan juga melompat dengan keras. Melihat ke dalam pikirannya, Xiaoyan buru-buru melihat bonciling fire di dalam pusaran. Pada saat ini, bonciling fire sedang dibungkus oleh sisa kekuatan obat dari Ice Spirit Pill. Itu saat ini ditangguhkan di dalam pusaran, dan cahaya api putih yang pekat terasa hangat dan damai. The bonciling fire, yang awalnya diisi dengan kekuatan ofensif dan destruktif, akhirnya benar-benar menghilang setelah periode erosi yang lama dari Xiaoyan. Saat ini, bola api ini mungkin sedingin bayi yang baru lahir, dan tidak memiliki kemampuan ofensif apapun. Aku akhirnya berhasil. Melihat adegan ini, wajah pucat Xiaoyan akhirnya menunjukkan senyum santai. Untuk menunggu saat ini, dia telah menghabiskan hampir sepertiga dari kekuatan spiritualnya di dalam bola api ini. Jika dia tidak berhasil, Xiaoyan tidak tahu apakah dia bisa terus bertahan dengan pahit. Selanjutnya, saatnya menyempurnakan dan memadukannya. Dengan senyuman di hatinya, Xiaoyan sekali lagi menarik perhatiannya. Dengan pikiran, sejumlah besar kekuatan spiritual sekali lagi melonjak keluar, membungkus api dingin tulang, yang telah kehilangan kendali pil roes. Dia perlahan memindahkannya ke rute metode flamemantraki, dan diam-diam mulai mengedarkannya. Menyempurnakan api dingin tulang, yang telah kehilangan kesadarannya untuk melawan, jauh lebih mudah daripada yang dibayangkan Xiaoyan. Mungkin ini karena tubuh ini telah dibakar oleh nyala api untuk waktu yang lama, menyebabkan Xiaoyan sudah beradaptasi dengan suhu yang dipancarkan oleh orang ini. Untungnya, proses pemurnian kali ini sangat mulus. Tentu saja, meski mulus, ada kemiripan dengan pengikisan kesadaran api jantung jatuh. Itu masih sangat lambat. Kecepatan lambat ini bahkan menyebabkan seseorang merasa seolah-olah akan runtuh. Untungnya, tidak peduli seberapa lambat kecepatannya, paling tidak, pada akhirnya akan mencapai akhir. Poin ini sudah cukup bagi Xiaoyan untuk bertahan dengan sepenuh hati. Saat Bone Chilling Fire berhasil disempurnakan oleh Xiaoyan, kegembiraan perlahan keluar dari lubuk hatinya, menyebabkan wajah tampan yang terakhir dipenuhi dengan senyum gembira. Melihat ke dalam pikirannya, Xiaoyan melihat Bone Chilling Fire yang saat ini diam-diam mengalir di dalam jalur kinya. Kegembiraan di hati Xiaoyan tumbuh sedikit lebih padat. Sekarang penyempurnaan Bone Chilling Fire telah selesai, langkah selanjutnya adalah menggabungkannya. Selama Bone Chilling Fire itu sendiri digabungkan dengan Heavenly Flame, di dalam tubuh Xiaoyan, kedua energi itu akan menyatu. Pada saat itu, kekuatan Xiaoyan juga akan meningkat. Setelah disempurnakan, Bone Chilling Fire itu seperti bayi yang patuh di dalam jalur kinya Xiaoyan. Sebuah pikiran melewati pikiran Xiaoyan dan mulai beredar menurut pikirannya. Namun, keberadaan seperti ini saja tidak memungkinkan Xiaoyan untuk benar-benar mengendalikannya. Lagi pula, sebelum Bone Chilling Fire dan Heavenly Flame di dalam tubuh Xiaoyan benar-benar menyatu, mereka pada akhirnya adalah dua energi yang berbeda. Bahkan jika dia bisa mengendalikannya seolah-olah itu lengannya, akan ada ketidaknyamanan yang besar terlepas dari apakah itu dalam berbagai aspek. Selain itu, jika dia ceroboh, bahkan mungkin ada bahaya serangan balik dari Heavenly Flame. Sehubungan dengan ini, Xiaoyan tidak berani gegabuh. Di dalam jalur ki yang luas dan jernih, nyala api berwarna putih pekat melonjak seperti air banjir. Pikiran Xiaoyan mengendalikan nyala api dan perlahan mengalir di sepanjang jalur kinya. Ini berulang selama beberapa siklus sebelum secara bertahap mengalir melalui jalur kinya dan mengalir ke pusaran yang sudah kosong. Di tengah pusaran, di dalam ruang pusaran, kadang-kadang akan ada nyala api yang cemerlang. Itu tanpa sadar melepaskan tekanan samar, seolah-olah itu agak tahan terhadap intrusi, Bon Chilling Fire. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan dan dia menekan nyala api yang cemerlang itu. Namun, Bon Chilling Fire di sisi lain sekali lagi mulai bergolak tak terkendali. Pendidihan seperti ini di kiri dan kanan menyebabkan Xiaoyan agak tidak bisa membelah dirinya sendiri. Meskipun semua kekuatan spiritualnya telah menyembur keluar, kedua kelompok api ini tidak sedikit pun mau tenang. Api di antara mereka juga menjadi semakin ganas. Pada akhirnya, bahkan Xiaoyan merasa agak sulit untuk mengendalikan mereka. Melihat adegan ini, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi tertegun di dalam hatinya. Mengapa penampilan ini terlihat seperti dua wanita pemarah yang berdebat tentang status? Tak satu pun dari mereka mau menyerah pada yang lain. Seolah-olah Xiaoyan tidak memiliki hak untuk berbicara di ruang pusaran ini dan itu benar-benar mereka berdua. Mendesah tanpa daya, Xiaoyan tidak memberikan dua kelompok api ini kesempatan untuk melanjutkan. Lagi pula, jika ini berlarut-larut terlalu lama, Xiaoyan juga khawatir, Bone Chilling Fire tiba-tiba akan kehilangan kendali. Oleh karena itu, dia harus memanfaatkan momen ini dan memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk menggabungkan kedua kelompok api surgawi ini sepenuhnya. Dengan pikiran, Doki yang kuat dengan cepat keluar dari dalam ruang pusaran. Itu mengikuti rute metode Ki dari mantra api dan dengan hati-hati dituangkan ke dalam pusaran. Seperti batas, itu berdiri di antara dua kelompok api. Fius itu untukku sekarang. Menghirup udara dingin dengan keras, Xiaoyan tidak lagi ragu saat perintah dikeluarkan dari lubuk hatinya. Menyusul dikeluarkannya perintah ini, lapisan film cahaya Doki yang kuat segera menutupi dua kelompok api surgawi. Itu secara terpisah melilit dua kelompok api surgawi, dan dengan paksa menekan aura dari dua kelompok api yang berulang kali naik. Setelah itu, di bawah kendali pikiran Xiaoyan, dua kelompok api yang terbungkus Doki perlahan saling mendekat. Akhirnya, mereka bertabrakan bersama. Bang! Meskipun kedua kelompok api ini dipisahkan oleh Doki, begitu mereka bertabrakan, mereka tetap mengeluarkan suara yang rendah, dalam, dan jernih. Suhu yang sangat panas juga dengan cepat naik di benak Xiaoyan saat ini. Menghadapi situasi ini, hati Xiaoyan menjadi tenang. Dia sudah memperkirakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah menelan api surgawi beberapa kali, Xiaoyan bisa dikatakan sangat akrab dengan proses ini. Dengan hati-hati mengendalikan Doki-nya, Xiaoyan melakukan yang terbaik untuk mengisolasi sebagian besar dari dua kelompok api. Setelah itu, mereka perlahan-lahan mendekati satu sama lain dan secara bertahap melakukan kontak satu sama lain sedikit demi sedikit. Namun, meskipun tindakan Xiaoyan telah mencapai titik di mana sulit untuk dideteksi dengan mata telanjang, dua jenis api surgawi yang begitu dekat satu sama lain masih berguling dengan keras. Mereka terbakar, terjerat, berguling, dan akhirnya tampak bersaing satu sama lain karena berulang kali memancarkan suhu tinggi. Dari kelihatannya, seolah-olah mereka tidak akan berhenti sampai mereka mengalahkan pihak lain. Namun, setelah jangka waktu yang lama, jika seseorang dapat mengamati dengan hati-hati, seseorang akan dapat menemukan bahwa api yang bersentuhan satu sama lain antara dua kelompok api secara bertahap menyatu. Kedua kelompok api ini seperti dua jeneral yang gila perang. Tidak ada pertengkaran, tidak ada persahabatan. Kedua kelompok api secara bertahap bergabung sedikit demi sedikit setelah kontak yang lama. Dalam hal ini, hati Xiao Yan sangat bersemangat dan gugup. Namun, dia tetap memantapkan pikirannya dan dengan sabar menunggu kedua kelompok api itu menyatu. Terima kasih telah menonton!